Selamat pagi murid-murid Selamat pagi Cikgu Baik, hari ini Cikgu akan perkenalkan kamu kepada satu permainan Yaitu yang dinamakan sebagai permainan Berikan kepada kamu beberapa guru Yang kamu perlu susun Supaya kamu mendapatkan perkataan yang bermakna Perkataan yang bermakna Oke, rasanya perkataan ini Boleh disusun menjadi perkataan apa? Huruf lepak Oke, lepak Satu, betul Oke, kedua Betul Mesti huruf itu semua ada? Oh Nah, kelima huruf yang Cikgu berikan itu mesti ada Tadi sudah lepak Satu, betul Lepak Satu lagi apa? Perkataan lain? Perkataan lain? Apa dia? Cuba susun Boleh kamu dari kanan, boleh dari kiri Apa dia? Buat suara kamu sikit Apa lagi? Ke depan Ke depan Oke Ke depan Ada lagi lain? Ada lagi perkataan lain? Baik Ke depan Baik, untuk pembelajaran kita hari ini Kita pun akan berhadapan dengan berbagai perkara menarik Daripada satu benda itu Kita boleh jadikan Dia kepada benda-benda yang lain Contohnya, perkataan ini Tadi satu ialah lepak Dan satu lagi ialah Kepat Baik, lepak itu apa artinya? Berehat bersama kawan Berehat bersama kawan Oke Ataupun Ada perkataan lain? Ada situasi lain yang boleh kita hubungkan dengan lepak ini? Bela dia pada berehat? Dengan kawan-kawan? Mungkin bercakap-cakap dengan kawan Baik Kepal pula apa dia? Kepal ini apa? Benda yang dikepal Benda yang dikepal Dan hari ini pun kita akan Melihat sesuatu yang ada kaitan dengan perkara yang kedua ini Yaitu kepal Dalam sistem bahasa Malaysia Kepal ini diketergirikan sebagai apa? Diketergirikan sebagai apa? Diketergirikan sebagai apa ini? Perkataan apa? Adakah dia kata kerja? Adakah dia kata nama? Ataupun Adakah dia Suatu istilah yang kita boleh rujuk dengan berdaya? Apa? Cuba ingat pembelajaran kamu pada minggu lepas Ada kamu Ada kamu berjumpa dengan perkataan ini? Adakah? Apa ini? Ada? Si Benedek sudah sebut ini tadi Apa dia Benedek? Sebutan Ialah kepal Kepal itu ialah Penjodoh bilangan Penjodoh bilangan Betul Penjodoh bilangan Salah satu Daripada penjodoh bilangan Oke, kalau kamu ingat-ingat Kalau kamu ingat-ingat Minggu lepas itu kita sudah berkenalan dengan penjodoh bilangan kawan Ya Kawanan 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 Kumpulan Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi penjodoh bilangan yang kita sudah berkenalan? Apa lagi? Kamu tidak tahu apa-apa kesalahan yang kita sudah berkenalan? Pasang Pasang Ya Bagus 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 Satu perkembangan yang Baik Pasang Apa lagi penjodoh bilangan lain? Apa? Awan Awan Apa penjodoh bilangannya? Serawan Serawan Rawan Apa lagi? Sikat Sikat Kelompok Kelompok Ada lagi? Gugus Gugus Baik Ya, itu semua ialah penjodoh bilangan Baik Kita tengok dulu penjodoh bilangan ini Tengok di depan Pada screen di depan Ya Cuba dengar apakah penjodoh bilangan itu yang sebetul-betulnya Apa dia penjodoh bilangan? Cuba baca Berdoh bilangan dalam bahasa Melayu Berfungsi untuk menghidupkan kaya bahasa Serta melambutkan dan meributkan Tengok-tengok yang menarik dalam bahasa Kepentingan penggunaan penjodoh bilangan adalah untuk menyampaikan maklumat yang tepat Menjodoh bilangan adalah untuk menyampaikan maklumat yang terletak antara kata bilangan dengan kata nama dalam sesuatu Dalam sesuatu apa? Dalam sesuatu apa? Dalam sesuatu Amstrak Baik Tahu atau tidak apa itu konkret? Apa itu abstrak? Hah? Tidak tahu Tidak tahu Hah? Baik Cuma kamu tengok penjodoh bilangan ini dalam bahasa Melayu berfungsi untuk apa? Tidak perlu lah banyak-banyak begitu Untuk penjodoh bilangan digunakan untuk menyampaikan maklumat dengan lebih tepat Supaya bahasa itu lebih menarik hati Ya? Baik Penjodoh bilangan digunakan untuk menyampaikan maklumat dengan lebih tepat Penjodoh bilangan juga terletak diantara apa? Kata bilangan dan kata nama Kata nama Bagus Hah? Baik kita tengok yang seterusnya Ini yang cikgu mahu kamu tengok Selgi semakin lebat Beberapa titik air mataku merimpis ke pipi Sayup-sayup rinduku mengusap-musap wajah kerinduanku Wajah tua ibuku tenang mendidik aku pada beradik seramai sepuluh orang Wajah ayah yang gigi mengusahakan sebidang sawah sepenggel awan ini Untuk menyarah keluarga Beberapa gemar pagi diletakkan di atas sepupu pondok Yang dibina berhampiran sepetu batu besar di pendangnya itu Segula rokok daun dihisapnya dalam dalam Asap rokoknya keluar berkumpul-kumpul Beberapa ekor burung pipit mencuri-curi makan buah pagi Dicelah korang-orang Ayah menghirupai kopi Sambil makan sekepal dua putut yang dibekalkan oleh ibuku Secupi dua Udah dicicap Bagi menambah sedapnya putut yang dimakan Sedangkan aku jemur dengan ubi segera di sini Pohon-pohon sakura memutih diri pun yang saji Di luar jendela kamar Aku terbelengung dalam kesenyaan ini Baik, coba kamu tengok Perkataan yang bertanda merah di sana itu Yang berwarna merah Yang merupakan Penjodoh Bilangan Jodoh bilangan Baik, cikgu memerlukan Seorang Beri gelah klik Keluar Dan cuba klik Pada skrin komputer itu Dan kamu lihat apa yang berlaku di sana Cuba faham Kliklah mana saja Mana-mana perkataan yang berwarna merah Bidang Digunakan untuk benda-benda yang luas Contoh Tanah Tikar Layar Bendang Ladang Dan lain-lain Coba kamu baca Contoh ayatnya Semua kampung itu Mempunyai lima bidang tanah Sebidang tidak terhampar Di dalam bilik itu Berapakah Anda Sebidang Karena Dilusun Itu Tanya J Sini Oke Bagus Baik Seterusnya Cikgu memerlukan Seorang murid perempuan Untuk klik Biskun komputer Selain daripada Kataan gila Bidang tadi Perangguan siapa Yang sedang Yang sedang Tisik Tisik Digunakan untuk Cicair yang menitik Contoh Air Darah Dara Embun Air Mata Dakwat Dan lain-lain Oke Cuba baca Contoh ayatnya Berapa Titik Taman Terkena Baju Tanpa Beberapa Titik Air Mata Mula Memasari Bibiku Masih Ada Beberapa Titik Embun Pada Tahun Itu Dan seterusnya Siapa yang Cukup Tiap Benda Dek Benda Benda Buluk Digunakan Untuk Benda yang panjang Lebar Dan Berbuluk Contoh Kertas Bila Tikat Tilak Kain Dan Lain-lain Oke Cuba baca Contoh ayatnya Memasihkan Beberapa Buluk Bilang Dirbis Di Atas Armari Sepuluh Tikar Itu Dapat Memenuhi Terima Ruang Bilik Yang Sederhana Besarnya Berapa Buluk Film Dan Kamu Bahu Tanya Berapa Berkena Itu Oke Baik Selepas ini Kita Kita Buat Buat Pujian Berusia Berusia Baik Yang Ini Kita akan dilakukan secara berkumpulan kita lakukan secara berkumpulan dan cikgu makhluk dalam masa yang paling pantas dalam masa yang paling pantas semula-mulanya satu kumpulan hanya dua minit kita tengok bagaimana kehebatan kamu untuk menjawab uji kita tengok kumpulan satu, kumpulan dua kumpulan tiga, kumpulan empat dan kumpulan lima berbincang dalam kumpulan kemudian klik caranya senang sahaja begini kumpulan yang pertama dulu kumpulan ini kumpulan ini disini kumpulan yang kedua disini berhimpun saja disini di depan komputer nah kumpulan dua disini kumpulan dua disini kumpulan pertama berhimpun disini di depan komputer kumpulan oke, kumpulan dua disini kumpulan dua disini kumpulan kumpulan Hai ya ya Hai sekarang ya terlalu pasirnya ya ya ada ya 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 ada ya 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 hmm Tegar hai ha hai 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 menikmati titik selamat menikmati selamat menikmati baik selamat menikmati 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 selamat menikmati